Oke, jadi di Baksu Simulator versi 6 ada karakter baru ya NPC Habat namanya Halo, perkenalkan nama saya Habat Saya bekerja konstruksinya Baksu Ires Saya mendapat panggilan dari Baksu Ires Untuk merenovasi bangunan yang akan dijadikan tempat bisnis Baksu Saya hanya ingin memastikan bahwa Anda pemilik bangunan tersebut Baiklah, kalau begitu saya akan segera mengumpulkan alat yang diputuhkan untuk melakukan renovasi Terima kasih atas konfirmasinya, saya permisi dulu bos Ternyata dia orang suruhannya Suires Oke, jadi di tengah taman ya, pada malam hari Saya baru sadar kalau pemilik warung itu ternyata ibu saja Saya sudah lama sekali tidak mengambil dia karena sibuk kerja Kasihan lihat warung ibu sudah jelek seperti itu Sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, saya ingin memperbaikinya Saya tahu kalau bos orang yang baik Yang rela menunggu saya mengurus warung ibu saya terlebih dahulu Eh, eh, nggak kayak gitu ya Untuk mempercepat proses membuatnya bisa ke bos rumah wakas 10 kali cat warna merah Itu dia pakai teknik ancaman ya Untuk mempercepat proses pemutus 10 kaleng Oke, tadi papa kurang teliti ya Ternyata cat merahnya yang ini nih Apa tadi dia beli yang itu? Merah-merah, guru-guru Oh, yang ini ya Oke, ini cat terakhir nih Terima kasih banyak bos, sekarang warung ibu saya terlihat lebih menarik Saya harap dia senang dengan warung barunya Wah, jadi bagus warungnya Eh, tapi gentengnya kok masih berkarat? Ya, ya, yang penting udah lebih bagus Wah, oke sekarang di kanan tempat kita jualan ya, siang malam bebas Bos, maaf, tetapi ibu saya nampaknya kurang senang dengan warung barunya Saya boleh minta satu permintaan lagi, tidak bos? Jadi bunga favorit ibu saya itu mawar Tetapi saya tidak pandai menanam apapun Saya pernah tanam pohon mangga, malah jadi pohon apel Wah, hebat juga kemampuan dia ya Kalau bisa gitu, ini bisa dapat uang banyak gitu ya Bisa beda jenis langsung sekaya tumbuh Disa tolong bawakan beberapa mawar? 9 mawar merah Oke, ini yang ke-9 nih Terima kasih banyak bos, ibu saya sudah lebih bahagia Melahkan juga menyenangkan orang tua ya Tetapi kita harus menghargai perjuangan mereka Kalau begitu saya pamit dulu ya Saya cukup lelah mengurus warung ibu Jadi saya ingin pulang istirahat dulu Oke, selanjutnya di depan si lambat Untuk dialognya ada yang kelewat ya Pokoknya kita disuruh cari 20 juta Terima kasih banyak bos Kalau begitu saya pergi dulu Untuk belanja alat dan bahan yang diperlukan Sampai jumpa Oke, selanjutnya di malam hari ya Di belakang pelang itu Ada orang nih Nah, kita bicara lagi nih sama si Wiris Halo, sedang apakah kamu disini? Aku baru saja selesai bekerja nih Sepertinya aku mau butuhkan uang lagi Kata mereka ada pertambahan biaya Jadi aku butuhkan sekitar 30 juta rupiah lagi Udah kasih aja Pergi dia Mantap Oke, selanjutnya siang hari Di depan kantor wali kota Halo bos Bisa kau saya meminta bantuan? Belakang ini Pak Swiris Bintang cukup aneh kepada saya Saya bingung Apakah saya melakukan sesuatu kesalahan kepadanya ya? Padahal saya selalu kerja dengan tepat Enggak sih ya Kamu kerjain Kamu punya Emak punya warung ya kemarin Jika memang salah melakukan sesuatu yang salah Saya ingin minta maaf kepadanya Maaf bos Tetapi boleh membawakan saya beberapa colang caling itu Adalah minuman kokoritnya Nih, 10 colang caling nih Pergi dia Oke Oke, selanjutnya di malam hari Di depan si lambat Di sekitar sini lah Swires Halo Sedang apa disini? Saya baru saja selesai mengurus beberapa hal di kantor wali kota Tenang saja Sekarang sudah tidak ada biaya tambahan lagi kok Sementara lagi bangunan itu bisa selesai Direnovasi Dan bos bisa gunakan untuk menjual bakso bos Kalau begitu saya pergi pulang dulu Sampai jumpa Oke, selanjutnya di si lambat ya Baiklah Sepertinya semuanya hampir siap Aku hanya tinggal memperbaiki beberapa hal lagi Dan seharusnya sudah siap digunakan Kalau begitu aku pergi istirahat dulu ya Tidak boleh kerja sampai kesakitan ya Itu yang selalu ibu saya pesan Sampai jumpa bos Chapter 1 part 2 selesai Part 3 ke segelah hadir Ya, jadinya masih berlanjut lagi intinya ya Oke, bye-bye